Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu kembali sahabat hebat Dengan channel hebat Yusati Akademia Pada video ini Rekan mahasiswa semua Akan kita ajak Untuk membahas tentang Kutipan dari jurnal dalam jurnal Apakah boleh Menggunakan kutipan Seperti ini Tentu ada alasan Mengapa rekan mahasiswa menggunakan Kutipan dalam kutipan Pada saat melakukan penulisan Skripsi Yaitu yang pertama penuhi dulu Apakah Memang betul Tidak ditemukan sumber aslinya Dan mengapa bisa terjadi Sumber asli ini Tidak ditemukan Yang mungkin saja Sumber asli ini Berasal dari Sumber yang Tidak dipublis Di media online Mungkin seperti itu Atau mungkin jadi Sumber awal Tidak dirakukan publikasi Di buku Ataupun di media-media cetak Lainnya yang Sifatnya Terbuka untuk umum Nah kemudian yang kedua Bisa terjadi Sumber pertama Mengutip Terhadap sumber aslinya Adalah Tahun buku yang Lama Atau alias Sudah tua Nah ini bisa memungkinkan Tidak ditemukannya Buku yang Dikutip oleh Pihak pertama Terhadap Naskah asli Nah ini menjadi Alasan Mengapa kita mengambil Kutipan yang Memang kita perlukan Untuk Memperkuat Landasan teori Yang kita bangun Dari tulisan Yang sudah kita tulis Ditambah dengan Akungan dari Tulisan Atau pendapat-pendapat Yang mendahulunya Caranya bagaimana Kita bisa Lakukan Dengan cara Sebagai berikut Sebelum kita melakukan Pengutipan Dari jurnal Di dalam jurnal ini Tentu kita harus Sudah memiliki Naskah asli Dari pengutip Keduanya Kali ini kita Dibantu Aplikasi yang paling Saya suka Adalah Aplikasi Mendele Mampu menata Jurnal Di dalam Folder kita Menjadi Lebih rapi Sebagai contoh Kita ambil Satu dulu Dari Yang ini Misalkan Kita ambil yang pertama Ini saja Secara acak Kita lihat Mana kutipan Dari kutipan Ini judulnya Adalah Ini kita ambil Ini judulnya Dari Alpi Sahrin Dan kawan-kawan Dari jurnal EnviroSign Abil dulu Disini Misal Ini contoh Jadi kita ambil Kutipan Triharsho Ini Kemudian Kita kopas Di Microsoft Word Di lembar kerja Kita Sebagai Kutipan Nah ini adalah Pendapat Triharsho Yang dikutip Oleh Alpi Sahrin Dan kawan-kawan Jadi Kutip oleh Alpi Sahrin Dan ini Boleh dilakukan Dengan alasan yang Dua disebutkan Pertama tadi Sehingga Cara penulisannya Bisa menjadi Penggunaan Kata Di dalam Di dalam Dalam Punya siapa tadi Punya Alpi Ya punya Alpi Nah ini Alpi Sahrin Copy dulu Untuk memanggil Alpi Sahrin Dengan Referent Manager Mendele Insert citasi Dan kita Copy Namanya disini Untuk memanggil Alpi Sahrin Kita copy Nah ini sudah Muncul Alpi Sahrin Dan kawan-kawan Kita Oke dulu Dan Muncul Format Citation nya Nah Sahrin Et al Oke Ini sudah keluar Namanya Dan ini tinggal Kita lakukan Penyuntingan Atau pengeditan Secara Manual Triharsho 1998 Di dalam Sahrin Et al 2016 Oke ini Kita keep Manual Nah ini Hasilnya Bahwa kita Mengambil Kutipan Di dalam Jurnal Triharsho Yang dikutip Oleh Sahrin Dan kita Lakukan Pengutipan Terhadap Sahrin Nah ini Atau contoh Kedua Bisa kita Ambil Lagi Baik kita Ambil Contoh Kedua Ini sebagai Contoh Nah coba Kita klik Aja secara Acak Mudah-mudahan Ada kutipan Di dalam Kutipan Yang bisa Kita Ambil Ini punya Muhammad Effendi Muhammad Sahrul Dan Siti Salma Judulnya Adalah Ini Karipan Lokal Terdisi Manugal Masyarakat Dayak Meratus Kalimantan Selatan Pada Materi Geografi Bidang Lingkungan Hidup Nah jurnal Ini Kita coba Cari Ada Tidak Kutipan Yang bisa Kita Ambil Dari Dalam Kutipan Nah ini Ada Ini Menurut Misalnya Ini kita Ambil Susilo 2018 Mengatakan Bahwa Penting Untuk Melembagakan Kembali Reinstitusionalisasi Karipan Lokal Tradisional Karena Ia Membantu Menyelamatkan Lingkungan Nah ini Misalnya Kita Kopi Sebagai Kutipan Dari Susilo Di Dalam Yang Dikutip Oleh Muhammad Effendi Dan Kawan-kawan Kita tulis Disini Sebagai Kedua Contoh Kedua Nah ini Susilo Bisa Kita Tambahkan Menurut Menurut Susilo 2008 Dalam Dalam Di dalamnya Adalah Kita Ambil Punya Muhammad Effendi Muhammad Effendi Kita Coba Becah Kita Coba Masukkan Dengan Mendele Insensitasi Kita Klik Dulu Namanya Nah ini Sudah Muncul Kita Oke Oke Ini Sudah Jadi Ini Menurut Susilo 2008 Di Dalam Effendi Kita Buka Kurung Tutup Di Tahun Nah Tahunnya Dijadikan Kurung Tutup Baik Keep Manual Perubahannya Kita Ganti Secara Manual Sehingga Ini Sudah Menjadi Dua Paragraf Yang Utuh Yang Bisa Kita Jadikan Penguat Dari Pendapat Pendapat Kita Sebelumnya Tadi Disini Adalah Digunakan Pada Akhiran Kutipan Pada Akhiran Atau Biasanya Disebut Sebagai Body Note Dan Ini Pada Awal Dengan Kata Menurut Susilo Dan Ada Kata Di Dalam Kata Sambung Ada Yang Di Dalam Atau Menggunakan Kata Dalam Sebagai Kutipan Orang Kedua Dari Jurnal Yang Sudah Kita Ambil Baik Selanjutnya Kita Buat Daftar Pustakanya Berarti Daftar Pustakanya Adalah Sahrial Et Al Dan FND Dan Kebetulan Di program Studi Budidaya Perairan Universitas Ahmad Ini Menggunakan Amerikan Logical Asosiasi Ini Yang Edisi Ketujuh Atau Biasa Disebut Sebagai Style Apa Nah Kita Gunakan Ini Dan Kita Insert Bibliography Maka Akan Muncul Daftar Pustakanya Nah Ini Daftar Pustakanya Sudah Jadi Bisa Seperti Itu Contohnya Untuk Kutipan Di Dalam Kutipan Baik Terima Kasih Atas Perhatian Rekan Mahasiswa Semoga Cepat Dalam Menyelesaikan Skripsinya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh